Cina naik pitam setelah Amerika Serikat mengirim sistem peluncur rudal canggih ke Filipina. Cina menuduh Amerika Serikat telah memicu konfrontasi militer dengan pengiriman pesenjataan tersebut ke Filipina. Sistem rudal darat kapabilitas jarak menengah milik militer Amerika Serikat yang mampu menembak hingga jarak 1.600 km telah tiba di wilayah Filipina. Sistem peluncur rudal tersebut akan digunakan Filipina untuk latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. Peniriman sistem peluncur rudal itu pun menambah ketegangan di Laut Cina Selatan antara Cina dan Filipina yang dimanas. Salah satunya ketika kapal Filipina menjadi target selangan dari meriam air Cina yang melukai sejumlah pelaut Filipina. Dikutip dari CNN, Minggu 21 April 2024 ini adalah pengirahan sistem rudal jarak menengah yang juga dikenal sebagai sistem TEPCON untuk pertama kalinya ke kawasan Indo-Pasifik. Pengiriman ini terjadi di tengah serangkai yang latihan militer AS Filipina termasuk edisi latihan terbesar yang pernah ada dalam acara latihan bilateral tahunan balikatan yang dimulai Senin 22 April 2024. Militer Amerika Serikat tak mengatakan berapa lama sistem TEPCON akan ada di Filipina. Namun analis mengungkapkan keterlibatannya dalam latihan gabungan dalam dua sebetul itu mengirimkan sinyal bahwa Amerika Serikat mampu menempatkan persenjataan ofensif dalam jarak serangan dari instasi Cina di Laut Cina Selatan, Daratan Cina Selatan, dan di sepanjang Selat Taiwan. Menurut Beijing, keberadaan persenjataan di wilayah itu meningkatkan risiko salah penilaian dan perhitungan. Dalam jumpa pers rutin pekan lalu, juru bicara kementerian luar negeri Cina, Lin Jian menuduh Amerika Serikat mencari keuntungan militer sepihak. Lin Jian juga menggaris bawahi penawakan keras Cina terhadap penampatan pasukan itu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.